Terima kasih sudah masih menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga bakal capres dari Partai Gerindra mengunjungi kediaman Wiranto dan Mahfud MD pada petang ini. Selain bersilaturahmi pasca lebaran, pertemuan Prabowo dan Wiranto serta Mahfud MD yang digelar tertutup tersebut diduga membahas soal Pilpres 2024 mendatang. Safari politik Ketua Umum Partai Gerindra yang juga capres dari Partai Gerindra siang tadi mengunjungi mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Selain bersilaturahmi dalam suasana idul fitri, kedatangan Prabowo ini juga diduga merupakan langkah mencari dukungan dalam ajang Pilpres 2024 mendatang. Tidak banyak hal yang disampaikan Prabowo usai pertemuan tertutup tersebut. Namun menurut Prabowo ini untuk menjaga tali silaturahmi. Selamat menurut saya hari ini, terima kasih saya mendapat formatan, saya diterima oleh Pak Wiranto. Pak Wiranto senior saya, pernah panggima saya, pendahulu saya sebagai Menteri Pertahanan. Jadi saya merasa adat kita, transisi kita, dikali yang baik, suasana lebaran kita, berlebaran lah bersalahmi. Saya dengan Pak Prabowo sudah punya rewai yang cukup panjang bersama-sama sebagai Pratulit yang membuangkan nasib negeri ini. Dan sekarang juga masih bersama-sama dalam satu ikatan pemerintahan Pak Jokowi. Tidak menjadi puji pertahanan, tidak menjadi Ketua Dewan Penasihat Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden. Tentunya banyak hal yang perlu kita sinkrunkan ya, untuk bagaimana melanjutkan pengabdian kita di pemerintahan saat ini. Walaupun Pak Prabowo sekarang, nyalon Presiden saya kan sudah enggak, kan dia juga gitu. Tapi tentunya dari apa yang saya ketahui ya, saya ngikutin paling enggak empat Presiden kan. Paling tidak saya tahu lah prinsip-prinsip ya seorang nyalon Presiden ya. Paling tidak dia pertama harus punya satu pengalaman yang lengkap ya. Punya kesetiaan terhadap NKRI, Pancasila, Ngerdasan Patrik. Lalu memahami betul permasalah domestik dan permasalah internasional. Usai bertemu Wiranto, Prabowo langsung menuju rumah dinas Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hakk Asasi Manusia Mahfud MD. Prabowo disambut Mahfud MD dan langsung mengadakan pertemuan secara tertutup. Usai melakukan pertemuan, Prabowo Subianto mengatakan pertemuan hanya dilakukan sebatas silaturahmi di momen lebaran. Mahfud menegaskan tidak ada pembicaraan politik dalam pembahasan kali ini. Atasan saya, Brio, berkenan di rumah saya. Brio baru pulang dari Jogja langsung dari Jogja. Ya, jadi hanya lebaran tadi. Terima kasih. Anda semua datang ke sini, kita ada apanya. Nanti saya mau main jaham berlan juga. Diskusi apa aja tadi, Pak Prabowo? Saya minta jadi lebaran. Selama tiga hari perayaan lebaran ini, Prabowo telah bertemu Presiden Jokowi dan keluarga di Solo, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, serta tokoh senior TNI Hendro Priyono. Dari Jakarta, Robin Freddy TV One mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.